Seorang warga nekat membentangkan poster bertuliskan Kami pilih ganjar di saat rombongan Presiden Jokowi Dodo melintas di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Aksi nekat tersebut langsung dihentikan paksa oleh seseorang hingga terjadi kericuhan. Dua orang ini saling berebut poster yang bertuliskan Selamat datang Pak Jokowi, kami sudah pintar, kami pilih ganjar saat rombongan Jokowi melintas di depan pasar Argosari, Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Setelah berhasil berebut, seorang yang tak dikenal itu langsung mengamankan poster. Meski sempat terjadi insiden, datangan Jokowi tak menurutkan atusias warga Gunung Kidul di sepanjang jalan Wonosari. Jokowi juga sempat membagikan kaos bagi warga yang berada di depan pasar Argosari. Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Gunung Kidul Enda Sobekti Kuntari Ningsi, yang kandisiden dugaan perasaan terjadi terhadap warga yang ingin menyampaikan aspirasi di depan Presiden Jokowi Dodo. Tindakan tersebut tak dibenarkan, pasalnya setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat. Aparatnya dimana-mana memperlakukan masyarakat dengan hal yang sama. Apa yang ditakuti dengan ucapan masyarakat? Toh peralatan perang Presiden lebih lengkap daripada rakyat? Apa yang dikhawatirkan dari rakyat yang bertemu dengan Presiden? Toh beliau dijaga ketat oleh pas lampes. Jadi tidak ada alasan siapapun juga untuk melukai rakyat atau warga masyarakat yang sama. Sementara itu Komandan Kodim 0730 Gunung Kidul Letkol Cavaleri Anton Wahyudo menyatakan aparat keamanan mengaku ada kesalahpahaman dengan warga. Mereka mengaku tidak mengetahui isi banner dan spontan karena warga menggelar aksi hanya 5 meter dari kendaraan Presiden. Memang betul terjadi kesalahpahaman hal itu dikarenakan karena adanya masyarakat yang membentangkan sepanduk secara tiba-tiba sehingga aparat pengamanan secara spontan bereaksi untuk mengamankan sepanduk tersebut. Karena kejadian tersebut hanya berjarak 5 meter dari posisi Bapak Presiden Republik Indonesia. Sesuai SOP pengamanan di mana aparat keamanan kami juga tidak tahu isi dari sepanduk tersebut untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan sehingga aparat keamanan mengambil langkah-langkah tersebut. Sementara itu Ganjar Pandowo merespons aksi kekerasan yang terjadi pada salah satu relawannya di Gunung Kidul Onosari. Selain minta aparat tak pakai kekerasan Ganjar juga apresiasi aksi DPRD Gunung Kidul Enda Surbekti yang melerai aksi pemukulan itu. Ganjar minta agar para relawan bisa menyampaikan dukungan dengan cara yang sopan dan baik. Para relawan kalau ingin menyampaikan khususnya para pendukung Ganjar Mahfud berikan secara sopan, secara baik, dan sampaikan saja. Tapi rasanya kalau hanya sekedar membentangkan sepanduk begitu ya sudah tidak apa-apa lah, biasa saja. Pong dulu saya juga waktu jadi eksekutif dimaki-maki di depan juga biasa kok. Itulah ekspresi rakyat mungkin karena ingin menyampaikan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Masa sih gitu saja baper. Terima kasih.